Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube channel tiba habit kali ini aku bikin vlog mau masak beef black pepper pertama tumis bawang kiri sampai harum terus masukin 1 sendok teh karam terus barbannya ada cabai merah cabai hijau bawang seledri sama bawang bombay yang udah dipotong-potong dan cabainya udah dibuang bijinya masukin tiga-tiganya aduk rata bareng sama bawang putih yang udah diperlukan sampai baik-baik nah ini harusnya bagusnya pakai nah ini masukin kira-kira 1 sendok makan saus siram saya pakai merek medium terus setiap asin habis itu aduk 3 kita rendok-rendok setiap asin mereknya aku pakai ABC aduk 2 aduk lagi senteraka senteraka aduk 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 sauri saus lada hitamnya lada hitamnya ini aku pakenya sekitar 2 sachet sauri saus lada hitam mungkin 2 bungkus ya aduk semuanya aduk 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 nah satu gelas air air maten ya aduk-aduk lagi sampai tercampur langsung masukin potongan daging khas sapi yang dipotong-potong dadi gitu ya aduk terus kita dingin sampai mendidih airnya sampai airnya mendidih dan menyusut nah ini dan di dia habis itu masukkin larutan dari dua sendok teh tepung maizena yang dicampur sama sekitar 20 ml air campur ke dalam daging udah mendidih tadi diamin lagi sampai apa dimana itu menyusut dan mengental terus jangan lupa juga buat koreksi rasa dari garamnya udah pas atau belum Oh ya jangan lupa untuk ini Oh ya tadi aku ingetin lagi kalau misalnya bagusnya ditambah paprika ya paprika merah atau paprika ijo itu bakal lebih mantep lagi sayang banget di sini nggak ada yang jual paprika karena aku tinggalnya di sebuah kota kecil di Sumatera nah ini udah nyusut udah kental kuah-kuahnya warnanya udah cantik banget udah coklat coklat shiny gitu nah udah mateng jangan lupa lagi koreksi rasa habis itu nah ini udah mendidih langsung siap untuk dihidangkan selamat mencoba jangan lupa klik tombol like nya terus buat yang belum subscribe klik tombol subscribe aktifin notifikasinya terus share ke semua sosial media ya